Halo sahabat engelar, jumpa lagi Oke, di video kali ini saya mau bongkar trik mancing casting di mora sungai Nah, jadi trik ini belum banyak yang tau teman-teman Nah, itu hari ini saya mau jelaskan juga di video ini ya Karena ini hasil dari riset saya sendiri, pendapat saya sendiri ya Jadi kalau ada yang mau pakai, silakan teman-teman Yaitu bagaimana cara menentukan umpan casting dari isi perut ikan Seru ya? Oke, langsung aja simak videonya guys Oke teman-teman, saya sudah di dapur, kita mau belah perut ikannya Jadi triknya itu, kita mau melihat atau menganalisa isi dari perut ikan Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa tau ya Umpan casting apa yang cocok untuk mancing di mora sungai Atau di spot-spot lainnya, bisa juga diaplikasikan Nah, jadi dari video-video sebelumnya Saya kemarin itu strik MG ya Yang di video sebelumnya Itu pas saya belah perut MG dan saya lihat isinya Saya kaget, ternyata MG juga makan kepiting Nah, makanya dari situ Saya mulai pelajari tuh Mulai pelajari, pelan-pelan saya lihat Setiap strik ikan, selalu saya belah si perutnya Nah, dari situ saya mau analisa Jadi umpan apa yang menyerupai Atau umpan apa yang jadi kegemaran ikan-ikan target kita Nah, itu dia teman-teman triknya Misalkan nih Kita strik MG Pas kita belah, kita lihat isi perutnya Banyak umpan, banyak ikan belanak Nah, bisa jadi nanti kita Coba Cari umpan yang menyerupai umpan belanak Ikan belanak Nah, jadi tapi hal ini Jangan sekali atau dua kali aja Tapi setiap strik Di spot teman-teman Coba usahakan belah perutnya Dan lihat isi perutnya Jadi umpan ikan seperti apa saja Yang jadi kegemaran Di spot teman-teman masing-masing Kalau di tempat saya Muara sungai tempat saya Bervariasi sih ya Yang udah saya pernah lihat tuh Belanak juga Kemudian ikan-ikan kecil sih Biasanya Tapi lebih sering banyak belanak Gitu Kalau kakap MG Mereka juga suka belanak gitu teman-teman Oke Kita mau belah Isi perut ikan yang saya strik Di video sebelumnya Kerapu Size-nya lumayan Size-nya lumayan Jadi kita mau lihat Apa saja yang ada di Perut ikan kerapu Ini teman-teman Oke Simak videonya Nah ini dia teman-teman Kerapu ya Jadi kita langsung aja Belah Isi perutnya Kita mau lihat Ada apa aja di dalamnya ya Nah dari sini kita bisa tahu Nanti teman-teman Jadi kalau kita mau mancing lagi nanti Kemara Kita bisa tarikkan nih Saya tarikkan Atau bukan tarikkan sih Atau kita bisa Apa Cari tahu gitu ya Cari Cari Tahu Lur seperti apa yang jadi kegemaran Dari ikan kerapu Ini teman-teman Teman-teman Tidak banyak sih Gak apa aja nih ya Usus hati Terlalu kita Set Agak keras nih Kita potong aja Gak banyak makan ikannya nih guys Ini dia Si perutnya Kosong Kosong Kita mau lihat nih Kerapunya makan apa saja guys Ini hatinya Ini Apa nih ya Nggak tahu sih Ini dia perutnya guys Kita mau lihat Hmm Ternyata kosong teman-teman Kita nggak dapat apa-apa ini ya Kosong Kosong Khususnya pun juga udah Sepertinya dia udah makan nih Teman-teman Tapi Udah dicerna gitu ya Iya Udah dicerna nih Kita nggak tahu nih Kenapa nih Oke Ternyata Kita nggak dapat apa-apa ya Kosong Oke guys Nah Jadi tadi udah kita belah Perut ikan kerapu Dan Saya dapat Nggak dapat apa-apa ya Nggak ada Nggak ada hasil Mungkin pas saya Pancing tadi Ikan belum makan Teman-teman Mungkin Kumpan pertama Dia yang makan Ya mino saya gitu Makanya dia belum makan ya Nah Jadi seperti itu teman-teman Kalau kita Mau mancing Casting Di muara itu kan Biasanya Susah Sulit ya Kebanyakan Di spot muara itu Sulit untuk Kita Mancing Casting ya Kalau Naik board Biasanya lebih 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 sering strike sih Karena kita Lebih leluasa ya Tapi kalau di pinggiran Sedikit Perlu Usaha Karena kita harus Berpindah-pindah tempat Jadi kalau kita Mancing di muara itu Hanya di satu Hanya di satu tempat Itu kemungkinan Boncos pasti Karena Ikan di muara ini kan Berpindah-pindah tempat Mengikuti Arus Pasang surut Arus Laut gitu Teman-teman Nah jadi Triknya Seperti itu Kalau mau Kita Lebih Potensi strikenya Lebih besar Kita pelajari Isi perut Ikan Memahami Atau Menganalisa Dari Makanan Makanan Favorit Atau Kegemaran Ikan-ikan Target kita Itu Menjadi Poin ya Menjadi poin Dan Itu tentunya Bermanfaat Untuk kita Yang hobi Mancing Casting Jadi Kita bisa Meniru Atau Mencari Umpan Yang Menyerupai Kegemaran Ikan Target kita Jadi Seperti itu Teman-teman Oke teman-teman Itu aja Informasi Dari Saya Dan Semoga Tips dan Trik ini Bisa Di aplikasikan Untuk Teman-teman Semuanya Sorry juga Kalau penyampaiannya Sedikit kurang nyaman Karena memang Apa yang Saya sampaikan Ini Berdasarkan Pengalaman Saya sendiri Selama Mancing Di Mora Sungai Dan Tanpa Script Apa yang ada Di isi kepala Saya Saya sampaikan Makanya Kadang ngomongnya Sedikit Bata-bata Tapi Gak apa-apa Semoga Saya harap Tapi Gak apa-apa Saya harap Informasinya Nyampe Ke teman-teman Semuanya Oke Itu aja Main-main lagi Ke channel saya Jangan lupa Subscribe Dan sampai jumpa Lagi di video berikutnya